Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kasutu semuanya Dalam video kali ini Bersama kak Sarah Estikoma, kak Vina Dwi Estuti Dan kak Miga Kurnia Robi Kita akan mempelajari Lebih lanjut tentang hal jabar Nah ini materi melanjutkan dari minggu Yang lalu yang sudah kita bahas dalam Zoom Room Meeting ya Nah hari ini materi yang kita bahas Pembahasannya adalah operasi bentuk aljabar Dan aljabar bentuk rasional Submaterinya ada perkalian bentuk aljabar Pangkar bentuk aljabar Pemfaktor bentuk aljabar Dan menulis pernyataan secara aljabar Kemudian yang aljabar bentuk rasional Ada bilangan rasional Dan bentuk aljabar dengan variable berbentuk rasional Oke sekarang operasi bentuk aljabar Yang keempat menunjukkan dari yang minggu lalu Yaitu tentang perkalian khusus bentuk aljabar Nah perkalian khusus bentuk aljabar Yaitu misalnya P dikali dengan Q ditambah R Ditambah S Atau P ditambah Q Dikali R Ditambah Q Atau P ditambah S Dikwadratkan Nah Untuk menentukan hasil dari perkalian di atas ini Kita menggunakan hukum distribusi perkalian Melalui penjumlahan Perhatikan langkahnya ya Yang pertama Berarti P tambah Q dikali R ditambah P Tambah Q kali S Berarti kita mengalihkan lagi Seperti yang sudah dipelajari minggu lalu Kita mengalihkan unsur yang ini Dengan satu-satu lagi Kali pelangi Jadinya P dikali R Ditambah Q Dikali R Ditambah P Dikali S Ditambah Q Dikali S Jadi hasilnya Sama dengan P R ditambah Q R ditambah P S Ditambah Q S Jadi kalau bentuknya perkalian Kita tidak perlu menuliskan Tanda perkalian yang cukup Dengan tuliskan hurufnya saja Itu berarti tandanya perkalian Oke Dengan metode yang sama Hasil dari P dikali Q Tambah R Tambah S Dan P Q Dikwadratkan adalah Yang pertama dulu nih P dikali Q Ditambah R Ditambah S Sama kayak tadi Dikali pelangi Kalau dikali pelangi Berarti kita mengalihkan Unsur yang di depan Dengan satu-satu unsur yang ada di dalam Ini satu Kali ini dulu Kemudian Yang ini Dikali dengan yang ini Dengan R Nah Baru yang ini Nanti P Dikalikan dengan S Jadinya Satunya berarti P dikali Q Ditambah P Dikali R Ditambah P Dikali S Hasilnya Sama dengan PQ Ditambah PR Ditambah PS Nah Kalau yang P ditambah Q Kemudian dikodratkan bagaimana? Berarti Kalau P ditambah Q Kodrat Artinya P ditambah Q Ini dikalikan Dengan dirinya sendiri Yaitu P ditambah Q Ingat kembali Tentang bilangan bulat Bilangan bulat yang dikodratkan Misalkan ini kodratnya kodrat 2 Nah Ini kan artinya dia A dikali A Ya kan A dikali A Nah Artinya sama Kalau ini kita misalkan dengan A PQ-nya ini kita misalkan dengan A Berarti kan disini harusnya A Dikali A A-nya disini apa? Karena kita tadi memisalkan PQ-nya dengan A Berarti A-nya yang disini Adalah P Ditambah Q Berarti P ditambah Q Kemudian dikodratkan Itu sama dengan P ditambah Q Dikali P ditambah Q Nah ini Perkalian Seperti tadi Yang di awal Dia dikalikan satu persatu Dengan usur yang sebelahnya Jadi P Yang ini P dikali P Ini kali pelangi P dikali Q Kemudian Q dikali P Kemudian Q dikali Q Nah P dikali P Hasilnya P kuadrat Ditambah P dikali Q Hasilnya PQ Kemudian ditambah Karena ini penjumlahan semua bentuknya Lihat tanda operasinya ya Kemudian Q dikali P Itu sama Boleh dibilis QP atau PQ Ini sifat dari operasi perkalian Boleh dibolak-balik Hal ini sama aja Ditambah Q dikali Q Yaitu Q kuadrat Nah kemudian lihat Adakah huruf yang sama Nah ini variabelnya sama PQ ditambah PQ Walaupun ini bentuknya QP Karena bentuknya perkalian Boleh dibolak-balikkan Boleh QP atau PQ Berarti dia memiliki Variabel yang sama dengan yang ini Artinya ada berapa Ada 2 PQ Sehingga hasil akhirnya Sama dengan P kuadrat Ditambah 2 PQ Ditambah Q kuadrat Nah contoh soal Misalkan yang pertama 2 P ditambah 3 Kemudian dikuadratkan Sama dengan Berarti yang ini Dikalikan setambah dirinya sendiri Jadi 2 P ditambah 3 Dikali 2 P ditambah 3 Seperti tadi Kita kalikan pelangi Lebih gampang Dikali pelangi Seperti ini Nah Kayak ini begini Kayak ini begini 2 P dikali 2 P Ditambah 2 P Dikali 3 Ditambah 3 Kali 2 P Ditambah 3 Kali 3 Nah atau kita boleh juga Menggunakan Perintur seperti ini 2 P yang ini Jadi unsur yang ada di Kurung yang pertama Itu dikalikan Satu persatu dengan Kurung yang ada di sini Kurung yang kedua Jadinya 2 P dikalikan 2 P plus 3 Kemudian ditambah lagi 3 dikali 2 P tambah 3 Akan sama saja hasilnya 2 P dikali 2 P plus 3 Berarti 2 P kali 2 P 4 P kuadrat 2 P 3 6 P Kemudian ditambah 3 Dikali 2 P Sama dengan 6 P Kemudian 3 dikali 3 Sama dengan 9 Hasil akhirnya Jadinya 4 P kuadrat Ditambah 12 P Ditambah 9 Nah contoh yang kedua X ditambah Y Dikali X Min Y Ini kalau Tandanya Berbeda bagaimana Satu positif Satu negatif Sekarang kita lihat X ditambah Y Dikali X Min Y Itu sama saja Pengerjaannya Seperti soal-soal yang sebelumnya Hanya saja nanti Tandanya yang harus diperhatikan Contoh X ditambah Y Yang ini gak dipecah nih Burungnya satu persatu Yang ini Unsur yang dalam ini Yang kita pecah satu persatu Untuk dikalikan ke sini Berarti X ditambah Y Dikali X Ditambah X ditambah Y Dikali Min Y Beri tanda Burung Siku aja Biar enak Ini juga Lanjut Berarti kita tinggal Mengalik satu persatu X dikali X Ditambah Y Dikali X Ditambah X dikali Min Y Ditambah Y Dikali Min Y Nah hasilnya X kuadrat ditambah X Min Y Min Y kuadrat Nah apalagi yang sama Lihat Ini variabelnya sama nih X Y sama-sama X Y Berarti X Y dikurang X Y Satu X Y dikurang satu X Y Berarti nol Tidak perlu kita tuliskan Tinggal sisanya X kuadrat Min Y kuadrat Oke selanjutnya Yang kelima Pangkat dari bentuk aljabar Nah sifat pangkat bilangan bulat Dapat kita gunakan Untuk memacahkan operasi aljabar Berpangkat juga Misalkan A pangkat M dipangkatkan dengan N Artinya Ini sama dengan A pangkat M Artinya pangkat ini dikali Sama seperti operasi bilangan bulat Yang sudah kita pelajari Pada bab sebelumnya kan Kemudian misalkan A dikali B Jadi ini bentuknya perkalian Kanda operasinya tidak ditulis Artinya Ini dikali A dikali B Dipangkatkan dengan M Artinya Satu persatu ini Unsur yang ada di dalam kurung Itu dipangkatkan dengan M Berarti sama dengan A pangkat M Dikali B pangkat M Langsung ke contoh Perhatikan contoh berikut Yang pertama P pangkat 3 Dipangkatkan dengan 4 Itu sama dengan P pangkat 3 Dikali 4 Sama dengan 12 Artinya P pangkat 3 Dikali 4 Sama dengan P pangkat 12 Contoh yang kedua 4 X kawadrat Atau 4 X pangkat 2 Dipangkatkan dengan 3 Artinya Karena di dalam kurung Yang dibentuknya perkalian Itu 4 dikali X pangkat 2 Artinya nanti Satu persatu unsur Yang ada di dalam kurung ini Juga dipangkatkan dengan 3 Artinya 4 pangkat 3 Dikali X Pangkat 2 Dikali 3 Jadi 4nya dikali Jadi 4 pangkat 3 Dikali X pangkat 2 Dikali 3 4 pangkat 3 berapa? 4 dikali 4 Dikali 4 60 4 X pangkat 2 Kali 3 berapa? X pangkat 6 Artinya 4 X kawadrat Dipangkatkan dengan 3 Hasilnya 64 X pangkat 6 Kemudian soal yang ketiga Yang C A pangkat 2 B pangkat 3 Dipangkatkan dengan 4 Kita memangkatkan Unsur yang ada di dalam kurung itu Dengan pangkat yang ada di luar ini Berarti A pangkat 2 Dikali 4 Dikali B pangkat 3 Kali 4 Berarti berapa hasilnya? A pangkat 8 Dikali B pangkat 12 Oke Sekian dari Kak Saritoma Materi selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Miger dan Kak Pina Sampai jumpa semuanya Terima kasih Oke selanjutnya Pemfaktoran bentuk aljabar Dimana Pemfaktoran atau faktorisasi Bentuk aljabar adalah Menyatakan Bentuk penjumlahan Menjadi suatu perkalian Dari bentuk aljabar Sebelumnya Pemfaktoran ini Sudah pernah dibahas Di bilangan bulat Ya Jadi ada pemfaktoran Bentuk AX Plus minus B Dimana bentuk aljabar AX plus AY Dapat dipaktorkan Menjadi AX Dikali Sorry bentar Bentuk aljabar AX plus AY Dapat dipaktorkan Menjadi A dikali X Ditambah Y Jadi ada bentuk faktor Kalau kita jabarkan Menjadi seperti ini Tapi kita disuruhnya Untuk memfaktorkan Bentuk yang seperti ini Kita faktorkan Menjadi bentuknya seperti ini Dengan A itu adalah faktor Persekutuan Dari AX plus AY Dimana pemfaktoran tersebut Dinamakan pemfaktoran Distributif Sebenarnya ada AX plus AY Kalau kita Faktorkan bentuk Seperti ini Menjadi A dikali X plus Y Dan Kalau ada bentuk AX dikurang AY Kita faktorkan Menjadi bentuknya Seperti ini AX dikali A dikali X Min Y Contoh soalnya Kita suruh Memfaktorkanlah 2XY Ditambah 6X Dalam bentuk A jambat Pembahasannya 2X ditambah 6X Nah 2XY ini Bisa kita jabarkan 2X dikali Y Lalu ditambah 6X ini Bisa kita ubah Menjadi 2X Dikali 3 Yang sama adalah 2X Jadi kita tulis 2X Lalu kita buka kurung Sama seperti ini Buka kurung Ada Y Tinggal ditambah 3 Jadi Hasil dari 2X Y ditambah 6X Faktorkannya adalah 2X Dikali Y Plus 3 Selanjutnya ada Pemfaktoran bentuk Selisih kuadrat Selisih 2 kuadrat Yaitu bentuk A kuadrat Dikurang B kuadrat Disebut Selisih 2 kuadrat Bentuk tersebut Dapat dinyatakan Kedalam bentuk perkalian Jadi ada bentuk ini Kita Bisa Nyatakan dalam bentuk perkalian Menjadi A plus B Dikali A min B Karena A plus B Dikali A min B Itu Kalau kita Jabarkan Menjadi A kuadrat Min AB Plus AB Min B kuadrat Dari 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 Perkalian Silang Seperti ini Sama seperti sebelumnya Yep Oke Menjadi A kuadrat Dikurang B kuadrat Itu hasilnya A plus B Dikali A min B Langsung kita masuk ke contoh soal Faktorkanlah Bentuk Aljabar X kuadrat Dikurang 9 Dan 36 A kuadrat Dikurang B kuadrat Kita masuk ke penyelesaian Jadi ada X kuadrat Dikurang 9 Kalau kita Tulis X kuadrat Tetap kita tulis X kuadrat Lalu 9 ini Kita Rubah Menjadi Bentuk Perpangkatan Dan ini Kalau kita Ubah ke bentuk Perpangkatan Menjadi 3 kuadrat Atau 3 kali 3 Nah Kita langsung Kita tulis Kedalam bentuk Faktornya X kuadrat Bisa kita tulis langsung X disini 1 Lalu X yang kan Kalau ini Kita bisa Jabarkan menjadi X Dikali X Nah X yang 1 ini Bisa kita tulis 1 disini Dan X yang 1 ini Bisa kita tulis disini Lalu yang 3 nya sama Kan Ada 3 Dikali 3 Nah 3 nya ini Bisa kita tulis disini 3 Lalu ada 3 ini Bisa kita tulis 3 Jadi X plus 3 Dikali X min 3 Disini bentuknya Operasinya adalah Pengurangan Jadi kita disini Masukkan ada Plus dan Minus Sama seperti Dalam Rumusnya Disini ada Plus ada Minus Langsung Langsung Ke penyelesaian nomor 2 Yang B 36 A kuadrat Dikurang B kuadrat Nah 36 ini Kalau kita Bentuk Kita ubah Ke dalam bentuk Perpangkatan Menjadi 6 Dikali 6 Oke Oleh karena itu Kita langsung tulis 6A Kuadrat A kuadratnya tidak berubah Dikurang B kuadrat Sama Masukkan lagi Seperti Rumus Yang tadi Yang A ini Bisa kita langsung tulis 6A Karena 6A Ada 2 6A Kalau kita jabarkan Menjadi 6A Dikali 6A Oke Nah Bisa kita langsung tulis 6A kuadrat Kita tulis 6A di sini Dan 6A di sini Operasinya juga sama Ada plus Ada minus Nah yang B kuadrat ini Bisa kita tulis juga Ada B di sebelah sini Dan B di sebelah sini Jadi Bentuk Faktor dari 36A Kuadrat Lalu dikurang B kuadrat Itu menjadi 6A plus B Dikali 6A Min B Lalu selanjutnya Masuk ke Pemfaktoran Pemfaktoran Bentuk X kuadrat Ditambah 2XY Ditambah Y kuadrat Dan X kuadrat Min 2XY Ditambah Y kuadrat Kita langsung masuk Ke contoh soal Faktorkanlah X kuadrat Min 4X Ditambah 4 Dan X kuadrat Ditambah 6X Ditambah 9 Masuk ke penyelesaian Dengan cara mudahnya Ada cara mudahnya Jadi teman-teman X kuadrat ini Teman-teman bisa langsung tulis X Teman-teman bisa langsung tulis X Nah Min 4X Ditambah 4 Kita cari Perkalian berapa Yang hasilnya 4 Tapi Di jumlah juga Hasilnya 4 Oke Angka berapa Yang kalau Dikali itu Hasilnya 4 Tapi di jumlah juga Hasilnya 4 Kan ada 2 Sorry teman-teman Kalau tulisannya Agak Bagus banget Ini Ada 2 kali 2 4 Ada lagi Misalkan 1 Dikali 4 Hasilnya 4 Nah Dari sini teman-teman Udah bisa tentu ini 2 kali 2 itu Hasilnya 4 Nah 2 ditambah 2 juga Pasti hasilnya 4 Kalau misalkan Yang ini 1 sama 4 1 dikali 4 Benar 4 Tetapi 1 ditambah 4 itu Hasilnya bukan 4 Berarti kita Ngambil yang Sebelah sini Ada 2 Dan 2 Langsung kita tulis Teman-teman Min Karena disini Min ya Min 2 Lalu bisa kita tulis Disini juga Min 2 Oke Udah Dari sini teman-teman Udah selesai Tinggal teman-teman Rubah Karena X min 2 Dikali X min 2 Itu hasilnya X min 2 Kuadrat Jadi teman-teman Bisa langsung tulis Seperti Ini Lalu ada Soal seperti ini Juga X Kuadrat Ditambah 6 X Ditambah 9 Kita langsung tulis Teman-teman X Oke Kita tulis dulu Dua-duanya X Lalu Perkalian berapa Angka berapa aja Yang kalau di jumlah Hasilnya Sorry Perkalian Angka berapa aja Kalau dikali itu Hasilnya 6 Tetapi di jumlah Itu hasilnya 9 Berarti kita punya Kandidat nih 3 Dikali 3 Sama dengan Atau 2 Dikali 3 Hasilnya 6 Lalu Ada perkalian berapa Yang hasilnya 6 Perkalian berapa Yang hasilnya 6 Sudah 3 kali 3 Sama 2 kali 3 Tetapi 3 kali 3 Benar Hasilnya 6 2 kali 3 6 2 dikali 3 6 juga Tetapi kita lihat 3 kali 3 Hasilnya 9 Benar 9 Dari sini Angka berapa Yang kalau dikali Hasilnya 6 Tetapi di jumlah Hasilnya 9 Kita dapat 3 dikali 3 Itu hasilnya 6 Benar Lalu 3 Ditambah 3 9 Berarti kita Sudah punya Jawabannya Di sini Karena di sini Plus Plus Berarti kita Teman-teman bisa Langsung tulis Juga 3 Lalu X-nya ini Juga kita Tulis 3 Oke Dari sini Teman-teman Sudah selesai X Tambah 3 Dikali X Tambah 3 Teman-teman bisa Langsung Sederhanakan Menjadi X Tambah 3 Kuadrat Kuadrat Plus BX Plus C Dengan A Tidak Sama Dengan 0 Sebenarnya Kita Sudah mempelajari Antara Suku 2 Dengan Suku 2 Menjadi Bentuk Penjumlahan Di sini Ada Bentuk 2 Suku 2X Ditambah 1 Lalu 3 X Ditambah 4 Anggap Pertama Yang Kalian Lakukan Adalah Perkelian Silang 2X Dikali 3X Sama Dengan 6 X Kuadrat Lalu 2X Dikali 4 Sama Dengan 8X Lalu 1 Dikali 3X Hasilnya 3X Dan 1 Dikali 4 Hasilnya 4 Nanti Nanti Dalam Pemfaktoran Ini Suku Ini Akan Dikalikan Dengan Suku Ini Jadi Ada 6 Dikali 4 Itu Hasilnya 24 Lalu Suku Yang Ini Kita Operasikan Angka Berapa Saja Yang Kalau Dikali Itu Hasilnya Menjadi 24 Lalu Pejumlahan Berapa Saja Yang Kalau Dihasilkan Menjadi 11 Kita Dapat 8 Ditambah 3 11 Lalu 8 Dikali 3 Itu 24 Angka Ini Dengan Angka Ini Harus Sama Jadi Kalau Misalkan 8 Kali 3 Itu Hasilnya 24 Lalu 8 Ditambah 3 Hasilnya 11 Jadi Perkelian Berapa Angkanya Yang Hasilnya 24 Lalu Pejumlahan Berapa Yang Nanti Mendapatkan Hasilnya 11 Kita Dapat 6 X Kuadrat Ditambah 11 X Lalu Ditambah 4 Perhatikan Yang Tadi 8 Tambah 3 11 Dan 8 Dikali 3 Itu Hasilnya 24 Berdasarkan Urayan Di atas Bentuk AX Kuadrat Ditambah BX Ditambah C Dengan A Tidak Sama Dengan 0 Dapat Dipaktorkan Dengan Cara Distribusi Berikut AX Kuadrat Ditambah BX Ditambah C Sama Dengan AX Kuadrat Ditambah P X Ditambah Q X Ditambah C Itu Dengan AC Itu Sama Dengan P Q Lalu P Ditambah Q Sama Dengan B Kita Masuk Ke Contoh Soal Faktorkan Faktorkan Bentuk Aljaber X Kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Oke Langkah pertama Yang tadi adalah X ini Kita bisa Umpamakan 1 Dan 6 Ini Bisa langsung Kita kalikan 1 dikali 6 Hasilnya 6 Maka kita Tau nih P Q Itu hasilnya 6 Lalu Yang P Ditambah Q Itu hasilnya 5 Dari mana Karena tadi disini P Ditambah Q Itu Sama dengan B A B C Berarti P Ditambah Q Hasilnya 5 Kita Tau nih P Tambah Q Hasilnya 5 Lalu Kita Cari Angka Berapa Saja Yang Kalau Kita Jumlah Itu Hasilnya 6 Lalu Kalau Kita Kalikan Itu Hasilnya 5 Oke Kita Dapat Perkalian 1 Kali 6 Hasilnya 6 2 Dikali 3 Itu Hasilnya 6 Perkalian Berapa Lagi Sudah Tidak Ada Berarti Kita Langsung Kerjakan X Kuadrat Ditambah 5 X Ditambah 6 Kita Lihat X Kuadrat Ditambah 2 X Yang Ini 2 X Ditambah 3 X Ditambah 6 Lalu Menjadi X Dikali X Plus 2 Ditambah 3 Dikali X Tambah 2 Oke Jadi Bisa Kita Tulis Faktornya Itu X Ditambah 2 Dengan X Ditambah 3 Atau Bisa Langsung Cara Mudahnya Dari Sini Teman Teman Bisa Langsung Kerjakan X Karena Ini kan Semuanya Positif Jadi Bisa Langsung Sorry Bisa Kita Langsung Masukkan X Di Plus 2 Dari Disini Langsung Kesini Lalu Ini 3 Jadi Bisa Kita Tulis X Ditambah 3 Jadi Teman Teman Tidak Perlu Pakai Cara Yang Lebih Panjang Langsung Cara Mudah Sekian Pembahasan Kita Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Bisa Di Komentar Di Google Classroom Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salaman Two 5 4 5 5 6 7 8 5 6